waduh udah jam 10 aku belum sarapan wah enaknya makan apa ya kita lihat wah ternyata disini ada pecel lele pas banget nih aku baru mau pecel lele oke oke kita parkir dulu nah akhirnya udah terparkir api oke kita pesen wuhuu mas mas iya iya bang mau pesen apa bang aku mau pesen pecel lele satu mas gak pedes ya oke oke siap pesanan segera jantar kamu duduk dulu bang oke yaudah aku cari tempat duduk dulu waduh ini kenapa tembus tembok woy yaudah aku duduk disini aja temen temen nah wah nyaman ini masak masak waduh baik cuy lainnya kemana ya oh gak ada nih nah ini ini oke waktunya masak lalalalalala ini makanannya udah jadi bang ini ya nah akhirnya jadi juga temen temen oke makasih mas kita makan dulu guys aduh siang siang kayak gini enaknya kemana ya aku juga lapar nih lalalala aku kebel kebel dulu nih wuhuu wuhuu mantap wuhuu loh itu mobilnya banget TV yaudah aku turun dulu oke aku mau kasih tau kabar gembira buat bang A.D.V mana ya bang A.D.V bang A.D.V bang A.D.V mana kamu nah itu bang A.D.V bang bang woy bang waduh baru enak-enak makan tiba-tiba pak bodong dateng guys wah ngerusak suasana makan ini enggak enggak ya gimana gimana pak wah kok bisa-bisa tiba-tiba dateng woy bang bang aku mau kasih tau kabar gembira habis ini kan tanggal 17 Agustus bang tanggal segitu kan ulang tahunnya kakek jadi kita wajib siapin kadu buat kakek nanti kita juga mudik rumah kakek ya bang oh iya tanggal segitu kan kakek ulang tahun wah lupa aku wah karena aku terlalu sibuk kerja ini jadinya lupa guys eh gimana gimana mau kadu apa pak nah itu aku punya ide bang gimana kalau kita kadu ini bang waduh wah bisa-bisanya pak bodong malah mau ngaduh kulkas woy waduh gimana itu kulkasnya digendeng pula wah ada-ada aja ini pak bodong ya enggak dong pak kita kadu yang lain yang spesial ya yaudah deh padahal aku udah susah-susah beli loh bang yaudah yaudah kadu apa pak kita kadu mobil aja pak kita kadu mobil spesial 17 Agustus wah ide bagus bang oke oke yaudah kalau gitu kita mau mudik kapan bang gimana kalau habis ini waduh pak bodong sukanya mendadak guys aku baru makan malah diajak mudik dong mana makannya belum selesai pula bentar bentar pak gimana kalau kita mudiknya nanti jam 2 jadi ini aku habisin makananku dulu terus nanti kita pulang siap-siap aku juga mau bawa tas nanti terus nanti kita kumpul di SPBU pak gimana mau enggak wah ide bagus bang oke oke kalau gitu aku siap-siap dulu ya dadah wuhuu woreh woreh bentar lagi ketemu kakek wuhuu wah udah gak sabar ini aku kas pak oke udah jam 2 tepat kita juga udah sampai di SPBU nih guys wah pas banget ya aku udah mandi terus udah siapin bareng-bareng juga kita mau bawain oleh-oleh buat kakek juga nih mana nih pak bodong wah ini ternyata pak bodong udah sampai aduh ngapain itu woy wah malah joget-joget di depan kamar mandi dong wah gak jelas itu guys woy woy pak gimana-gimana mau berangkat jam berapa pak wah kamu udah dateng ya yuk-yuk kita langsung berangkat aja bang soalnya kita masih harus beli kadu juga nih nice oke oke yuk kita langsung berangkat tuh by the way tasku baru temen-temen tuh tasku kita bawa perlengkapan buat mudik di rumah kakek nih terus pak bodong waduh pak bodong malah bawa minuman woy wah minumannya warna-warni pula wah kocak ini bang bang ini buat setok minum bang biar nanti kalau kita harus di jalan udah langsung ada minum nih mantap kan wah mantap-mantap ada-ada aja itu idenya pak bodong yuk kalau gitu kita langsung berangkat aja ke buru malam nih nanti soalnya perjalanannya jauh guys oke dari sini kita langsung jalan wuhu wah ini malah kita jadi iring-iringan mobil comi guys tuh sekali gas wah auto ngebul wuhu wuhu oke kita belok iya nah jadi kita mau beli kado mobilnya itu di dealer luxury car BSD guys soalnya disana ada mobil mewah yang cocok buat kakek oke kita langsung kesana wuhu nah setelah sekian lama perjalanan akhirnya kita sampai juga di BSD City temen-temen wah berarti bentar lagi udah sampai nih oke kita masuk wuhu oke akhirnya kita sampai juga di tempatnya nih tempatnya adalah dealer luxury car BSD oke kita parkir iya wah dua mobil kebo parkir di sini guys ayo pak bantu aku milihin mobilnya oke oke bang dengan senang hati oke kita cari mana ya mobilnya yang cocok apa pak pak bang bang suka liat mobil Mercedes-Benz S600 deh itu modelnya kayak mobil presiden hah iya kak oke oke aku liat mana ya wah ini guys nih ini adalah Mercedes-Benz S600 W221 wah bener dong ini modelnya kayak mobil presiden temen-temen mantap tuh untuk harganya 800 juta wah pasti kakek seneng sih soalnya dari dulu kakek cuman pakai mobil kijang tua guys kasian ya jadi ini para cucu-cucunya mau beliin mobil mewah temen-temen oke kita langsung beli ini karena aku udah kerja jadinya aku punya uang ya kita beli wuhu hore akhirnya kita udah beli pak yuk yuk sekarang kita liat mobilnya wah mana ya mobilnya katanya udah disiapin sama emasnya temen-temen mana ya oke wah ini ternyata mobilnya ada disini nih ini adalah mobil Mercedes-Benz S600 guys wah keren ya di depannya ini bener-bener mirip sama kayak mobil presiden temen-temen tuh di cupnya ada ventilasi udara juga dong terus di atasnya juga ada sunroofnya temen-temen keren ini kakek pasti seneng sih oke oke wah udah gak sabar ini eh bang bang kayaknya ini mobilnya ada yang kurang deh soalnya belum dimodif waduh masa mobilnya kakek mau kita modif pak gak apa-apa bang biar keren loh biar kakek gaul wah boleh-boleh deh yaudah yuk kita sekarang modifikasi dulu ke kota sentul oke aku langsung bawa mobilnya mirip kayak punyanya pak presiden oke selasian lama akhirnya kita sampai juga di kota sentul wah udah capek nih tapi gak apa-apa demi kakek kita harus kasih kado yang spesial karena ulang tahun kakek tepat di tanggal 17 Agustus temen-temen oke kita modifikasi dulu wuhuu oh ini pak bodong udah sampai juga nah sekarang kita udah ada di tempat modifikasinya aku modifikasi semuanya ya mulai dari horsepower aku mentokin guys oke sekarang lanjut ke bagian tingkat keceperannya wah ini ini biar kakeknya semakin keren kita ceperin guys wah mobilnya kakek kita ceperin ini terus untuk plat nomernya karena ini kado buat kakek jadi aku tulis kakek temen-temen kakek apakah bisa kita apply dulu guys wuih ternyata bisa dong mantap ini lanjut lagi di bagian bumper depan untuk bumper depan wuih ada dong modifannya tapi kenapa ini angkanya double lagi wuih oke kita coba ya nomor 1 wah ternyata ada modifan bendera temen-temen wuih keren ini oke sekarang aku coba nomor 2 apa ya wah ternyata juga bendera dong keren jadi mobil mercedes-benz S600 ini ada modifan spesial benderanya temen-temen wah udah mirip banget kayak mobilnya presiden nih lanjut ke bagian roof modifannya ada apa aja ya wah ternyata disini ada modifan sirine dong keren nih warnanya biru temen-temen wah mantap ya jadi mobil mercedes-benz ini modifannya malah kayak mobil presiden guys keren dan nomor terakhir loh apa ini oh ini sirine lagi temen-temen tapi sirine-nya warna kuning tapi ini cuman hiasan aja ya jadi gak bisa kalian hidupin temen-temen lanjut lagi di bumper belakang oke bumper belakang juga banyak nih oke disini spoilernya aku kasih yang tipis aja ya biar keliatan elegan temen-temen oke kita keluarin wih keren ini wih ternyata jadi mobil kepresidenan wah keren banget bang oke kalau gitu aku panggil temenku dulu ya soalnya temenku polisi nanti dikawal oke aku telpon halo halo pak polisi bisa tolong kawal pak bisa bisa aku tewe ya siap pak komadar wih malah diteleponin sama polisi dong wah kita malah jadi kayak pejabat ini wih soalnya dikawal guys tuh untuk mobilnya wih boys banget ini mulai dari belakang sampai depan ini bener-bener kayak mobilnya presiden guys tuh ada sirine ada bendera merah putih dan velgnya juga boys temen-temen keren nice halo halo pak polis komandan adik udah di dekat sentul otw otw wih dih pak polisinya malah udah dateng dong nih wah keren wah ini bener-bener rasa-rasanya jadi kayak pejabat guys tuh soalnya kita dikawal langsung sama komandan adik mana nih pak komandan oh ini nih pak pak wih waduh malah dengerin headphone wih halo halo aku siap kawal pak adik wih mantap pasti ya komandan adik oke oke yuk kalau gitu kita berangkat aja keburu sore nih takutnya oke kita jalan wuhuu tuh di depan kita udah langsung dikawal sama pak polisi guys komandan adik ya oke kita belok wah hati-hati oke ini kita masih ada di perjalanan teman-teman tuh perjalanannya masih jauh guys wah gimana nanti kalau kita ke indomaret dulu pak kita jajan-jajan biar gak ngantuk soalnya aku ngantuk nih dari tadi nyetir terus wah ternyata ini udah sampai gerbang tol ciawi dong wah yaudah-yudah berarti bentar lagi sampai di rumahnya kakek guys soalnya rumahnya kakek itu ada di daerah puncak nah jadi kayak gini guys rasanya kita dikawal wih seru ya tuh di belakang ada pak bodong di tengah daku dan di paling depan ada komandan adik guys tuh ya mobilnya pak polisi oke disini kita belok oke akhirnya kita sampai juga di indomaret sebelum puncak guys nih mobilnya kakek wih ganteng banget udah gak sabar nih kira-kira reaksinya kakek pas dapet mobil ini kayak gimana ya oke oke disini kita jajan dulu wuh wah saatnya kita masuk ke indomaret kita jajan apa ini pak nih ada teh putuk ada doritos juga wih disini ada es krim wah bang bang ada es krim bang wah udah lama loh aku gak makan es krim aku ambil sekerdus ya wuh oke oke nah disini aku ambil snack favoritku guys yaitu taro kita ambil dulu wuh oke akhirnya kita udah jajan banyak aku juga bawain yakult buat kakek guys yuk yuk kita jalan lagi pak wuh tuh jalannya ditutup dong wih keren ini komandan adik yup kita let's go wuh nah ini akhirnya kita sampai di daerah puncak wih seru ini kita di daerah puncak dikawal sama komandan adik guys tuh ya mobil polisi gimana pak bodong waduh wih wih pak bodong malah ngapain wih waa bisa-bisanya malah offroad dong yuk semangat pak waduh wuh malah tenggelam ke bawah guys gimana itu wih nah akhirnya nih pak bodong dateng juga guys yuk yuk kita let's go pak tuh kan kita udah ditinggal sama pak polisi oke aku gaspol wuh wah ternyata mobil hadiah kakek ini kenceng juga ya tuh pas ditanjakan wih bisa ngacir guys lululul nih udah dapak polisinya oke sirinnya udah dibunyiin wah berarti ini semakin aman lagi guys nah selanjutnya ini kita sampai di depan villanya pak sukarno guys ini adalah tempat legend guys oke selanjutnya waduh ada tanjakan lulul kenapa ini wah bisa-bisanya mobilku gak kuat dong ini udah aku gas loh wih kok gak kuat wih wah gimana ini tolong tolong wah aduh untung aja gak nabrak guys wah hampir nabrak pohon loh aku oke oke aman aman pak yuk kita let's go lagi nah selanjutnya nah selanjutnya kita sampai di kelokan-kelokan puncak tuh kita belok-belok temen-temen wuhu wih ini polisinya juga pembalap nih dia di belokan malah kenceng loh guys mantap dan selasian lama akhirnya kita sampai juga di kampungnya kakek nah kampungnya kakek itu ini ya tuh loh mana tadi pak bodong wah pak bodong ketinggalan guys bentar-bentar tungguin pak bodong mas oke nah akhirnya pak bodong dateng juga guys yuk yuk kita lanjut lagi komandan oke kita otw masuk guys yap kanan-kiri aman jangan sampai nabrak nih nah akhirnya kita udah sampai di tekungan rumahnya kakek guys selanjutnya disini kita belok ke kiri yap waduh ini jalannya kenapa masih kecil woy jadi susah kan mau masuk waduh bang bang tolong bang wah bang ku anjrok woy woy pak wah bisa-bisanya malah anjrok dong wah kocak ini by the way ini bang ku juga anjrok woy wah ini jalannya benar-benar kecil ya benar-benar susah guys mau naik nah akhirnya kita bisa juga sampai di jalannya ini guys wah susah juga ya by the way mana tadi pak bodong wah pak bodong belum sampai guys mana polisinya nah ini akhirnya kita sampai juga di rumah kakek nih rumah kakek guys oh iya by the way ini catnya juga warna merah ya wah pas banget nih kayaknya kakek juga pas nyambut 17 Agustus guys tuh jadi catnya dibuat merah putih keren ini kakek 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 dimana ya misi kakek kenapa jadi ini pak wah kamu siapa woy kenapa kamu ada di rumah kakek ayo kamu orang jahat ya benar dia siapa bang woy aku bukan orang jahat lah aku dari dulu emang udah tinggal disini bang loh kok aneh pak bukannya kakek dari dulu tinggal disini ya hah kakek dari dulu sampai sekarang yang tinggal di rumah sini cuma ayahku bang dan di kampung ini gak ada kakek-kakek sama sekali semuanya masih muda loh padahal dulu rumahnya kakek disini loh bang wah gimana ini waduh iya juga ya kok jadi aneh gini guys oke oke coba aku telpon dulu ya kira-kira dimana ya kakek wah kenapa gak diangkat-angkat ini woy nah 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 nih akhirnya diangkat halo halo kek halo kenapa mak jadi gini kek ini aku udah di depan rumahnya kakek tapi kenapa kakek gak ada ya kakek dimana hah kamu dimana nak aku di rumah merah ini kek tuh padahal chatnya masih sama loh ini masih sama semua kenapa kakek gak ada ya hah rumah kakek bukan disitu nak rumah kakek udah pindah loh ternyata udah pindah tuh wah pindah dimana kek kakek udah lama pindah di perumahan bawah puncak nak oh iya ya kek yaudah ya aku langsung nge-tewe kesana aku ada sesuatu nih buat kakek oke oke kakek tunggu oh jadi ternyata rumahnya kakek udah pindah pak wah maaf maaf ya pak udah ganggu hah perasaan jaya dulu rumahnya ini rumahku deh sebelum aku pun gak ada yang punya loh rumahnya waduh aku juga gak tau nih pak yaudah yaudah tunggu pak aku lanjut dulu ya oke kita naik mobil lagi yuk kita mundur pak yup gimana nih belakang oke aman ya kita mundur wuhuu ayo ayo mundur pak nah akhirnya kita sampai juga di perumahan bawah puncak tuh ya jadi perumahannya ada di turunan sini temen-temen kita masuk ke gangnya wuhuu mana ya rumahnya kakek kita ke rumah paling pojok mana nih oh ini rumahnya malah keren-keren loh biasanya rumahnya kakek itu yang tua guys nah ini bener dong rumahnya kakek adalah ini guys nih rumahnya warna hijau ternyata halo kek kek aku udah dateng kakek aku dateng kek aku kangen banget sama kakek loh tau-tau kalian dateng ya wah tau-tau udah pada dateng nih ayo-ayo masuk tolong bentar-bentar kek kita belum salim ayo-ayo pak salim dulu pak oke udah pada siap semua 1 2 3 wah mantap anak-anak semua nyata-nyata yuk kita masuk tolong eh bentar-bentar kek aku mau kasih tau sesuatu nah karena habis ini adalah ulang tahun kakek ini kan bentar lagi tanggal 17 Agustus ya jadi aku kasih kado spesial tuh kado nya adalah ini dia ini adalah Mercedes Ben mirip kayak punyanya presiden tuh keren kan karena mobilnya kakek udah jelek jadi aku kasih ini yey yey makasih nak wah kamu hebat keren loh mobilnya atap pentiranya wah iya sama-sama kek oh iya habis ini kakek ceritain ya masa-masa kakek masih muda yuk-yuk masuk tolong oke oke kek ya kita masuk dulu waduh mana nih lampunya nah ini wah ternyata ruang keluarganya bersih banget yuk kita duduk pak nah udah pada duduk semua ya oke kakek ceritain nah jadi jaman dulu kakek itu jadi tentara pada saat itu kakek baru main sama temen-temen kakek tau-tau kita diserang sama penjajah wah ngeri lah 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 kita latihan dulu wuhu sit up dulu mas satu dua satu dua wah berat emang paling enak latihan kayak gini nih cuman lompat-lompat hi 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 berat war 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 nani wah wah ada pom ada pom tolong gimana ada pom gimana gimana mas waduh ada pom beneran miki miki waduh peperangan dimulai yuk-yuk siapin senjata mas oke oke siap siap mas oke ayo kita serang mas siap wuhu waduh dimana tadi musuhnya kenapa malah menghilang oke oke kamu siap-siap senjata ya siap mas wuhu let's go let's go one nah nah itu musuhnya ayo kita serang oke langsung kita serang ayo-ayo siapin senjatamu yup aku udah bawa laras panjang harusnya kita bisa menang mana nih musuhnya oke liat kanan kiri tembak-tembak mana ini ayo kita gembosin truknya biar gak kabur oke kita tembakin ini banyak juga kita tembakin eh ini gak bisa ditembak guys wah mana ini mas waduh yang kabur bang ayo-ayo kita kejar wah kabur kemana tadi wah wah ternyata disitu mas ayo-ayo kita kejar senang kita tembakin kita tembakin keluar keluar kamu wey keluar wey waduh lari kemana tadi aku capek ngejar aduh aku juga capek mas mana ya wah itu mas ternyata dia kabur tembak tembak waduh ditembak gak mempan aduh kita kecapekan ini waduh capek wah yudah yudah kalau kita kita istirahat dulu aja wah ide bagus mas yudah yuk kita istirahat dulu waduh aku capek banget yang lain mana lagi nih denger-dengar tentara temen-temen kita udah pada mati waduh iya kah wah berarti disini kita tinggal berdua aja mas iya iya betul aduh semoga aceng gak kenapa-kenapa ya aku yakin disini aman nice wah iya iya mas wah mana tadi mana tadi musuh-musuhku wah aku berburu dulu aja iiii dimana ya kamu dimana ya hah nah itu itu dia oh iya ngomong-ngomong kamu butuh obat gak mas nih aku ada obat nih nih aku kasih satu wah ya makasih mas aku minum dulu ya wah akhirnya ketemu kalian wah ampun wah wah kakiku wah tolong sakit mas mas sadar mas wah wah jadi dulunya kakek adalah tentara ya wih keren dong bisa-bisanya lawan pejajah loh bang oh gitu kek berarti disini kita harus menghargai jasa para pahlawan ya teman-teman karena para pahlawan udah berjuang buat negeri kita nih sampai sekarang udah merdeka mantap wih jadi dulunya kakek kalian tentara ya wah salut aku keren-keren eh benar-benar bang kalau dicerita kakek-kakek udah mati terus ini siapa dong iya lah terus ini siapa dong oke sampai sini dulu keseruan kita ngasih hadiah buat kakek di game cdid guys wih mantap ya wah ternyata tadi kakek cuman bercanda oke terima kasih buat teman-teman yang udah ikut keseruan kali ini jangan lupa like, komen, share and subscribe ya oke see you next time bye-bye